Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi tukang pelokotok pelokotokannya di non AV Suron Receiver AVR 1612 pasti bertanya-tanya mas kok saya mau perbaiki amli-amli seperti itu kok ditolak ini masih satu kelompok dengan yang kemarin yang pernah saya perbaiki tadi ada tiga ya jadi dia dari Jogja sini sama teman-temannya barengan ini ya jadi ya terpaksa ya saya terima ya kita cek dulu ya ini juga agak-agak service juga ya di service ini saya buka dulu aja ya karena ini kemarin pas masuk sini di cek ayah saya juga ayah saya dia membawakan skemanya juga ya tapi gak tahu rusaknya apa ya jadi belum saya coba karena di dalamnya ada apa-apa komponen yang dilepas atau apa gimana ya saya buka dulu ya nanti setelah cek and recheck baru saya coba ya nyalakan seperti ini ya oke ya aduh seperti ini ya seperti biasa ya ini bagian bawahnya tidak bisa dibuka ini remote-nya apa-apa ya wah skematiknya ya saya kira skematiknya ya cuma layout PCB-nya aja ya aduh cuma layout-nya aja oke 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 berarti ini langsung saya cek aja ya apakah mati seperti Yamaha-nya kalau mati ya tentunya akan saya oblong-oblong dulu di bagian power on-nya ya kemungkinannya ya oh ini beda lagi ya di non-nya baru pertama kali ini disini ya ini saplai utamanya untuk rangkaian ampli dan sebagainya ini kemungkinan disini waduh lah ini pecah nah aduh seperti ini ya tentunya gacun berbicara ya ini ya tuh pecah nih top berapa itu serinya ya partnya IC 903 oke itu belum usah coba ya supaya nanti listriknya pasti ngeklek ini mati ya atau IC-nya mati oke saya buka dulu aja biar kita sama-sama tahu enak kalau terpisah gini enak ya ya ceknya ya terpisah kecuali kalau jadi satu blok seperti yang model ini mungkin model-model yang baru ya udah-mudel yang lama mungkin apa namanya tidak seperti ini ya misalnya pasti kita cek dulu ah tentunya oke ada transistor disana oke soketnya disini soket ada keterangannya ya ini berapa ground-ground-ground d5 volt oke ya seperti yang saya pikirkan sebelum-sebelumnya biasanya untuk power on itu 5 volt ya seperti itu main power main power itu biasanya untuk apa untuk ini ya apa relay-nya ini ya jadi 5 volt masuk ke sana terus dia untuk on-nya untuk menggerakkan relay-nya seperti itu oke saya buka dulu kalau padnya tidak ada yang jual atau tidak tahu serinya walaupun ini sudah dibawakan ya nanti saya cek dulu ya ya tentunya akan gajun berbicara ya seperti itu ya gajunnya akan berbicara yang penting 5 voltnya keluar itu yang terpenting oke ya ini sudah saya buka ya saya baru nyoba musik jadi kena copyright nanti ini ya banyak sekali ternyata dia sudah center-nya ini pada lepas ini hilang ini pecah ya seperti ini ya pecah ini lepas ya sudah kropos ya seperti ini terus bawahnya seperti ini ya seperti ini ya ini ya untuk ada part-nya ya ini IC-nya ya 901 jadi tadi sudah saya engine dulu part-nya ini ya top 258 kemungkinan tidak ada yang jual ya seri susah ini dioda center-nya ini ZD 911 11-17 17 ya nah 11 nah 11-19 18 itu 22V center 22V nah seperti itu ya entah ini nanti ataukah saya akan melakukan dengan gacun ataukah saya akali dengan supply lain oke karena kita hanya masalah di supply power on 25V jadi disini saya akan coba pakai adaptor luar dulu ya untuk mencobanya ya nah tentunya ini akan saya lepas dulu ya biar aman ya jadi ini akan saya lepas dulu aja ya kita coba dulu pakai adaptor luar seperti itu ya sebelum saya blok-blok supply-nya dipastikan dulu dia nyala normal dan bisa bunyi yang terpenting itu setelah saya obrok-odok sahabatnya ternyata amplinya juga masalah atau prosesornya juga bermasalah ini bisa jadi penyakit juga ya dua kali kerja bisa tombok bisa ya tombok bagi lubang serius itu sudah biasa ya seperti saya itu sudah sering juga ya sudah eksekusi bagian ini ini sudah lakukan panamannya standar pengerjaan ya tentunya standar pengerjaan saya sudah coba cek ini itu sudah coba ganti komponennya ternyata masih tidak mau seperti itu ya oke ini akan saya coba cut dulu biar tidak terbeban disana ya jadi ini untuk 5V akan saya cut saja disini dan ini aja ya kecamatan gue kecamatan oke sudah saya cut ya ini nanti langsung kalian dapatkan jadi ini ya saya ganti batal kameranya habis oke ya jadi ini akan saya coba seperti ini tadi saya cut dulu batal saya habis kalian cepat keadaptor ya nah jadi yang masuk kesana itu kita putus karena rangkaiannya bermasalah biar tidak membuah ini saya putus ya melalui trafo ini switching saya lepas nanti akan saya gunakan apa namanya adaptor luar ini supply plus 5V untuk ada keterangan 5,2 tidak ada pun bisa tahu juga biasanya 5V nah dia nanti untuk menggerakkan relainya ini menghubungkan ke trafonya seperti itu jadi kerjanya seperti itu jadi ini ada untuk main power main power itu dia untuk menggerakkan relainya jadi ini akan saya pasang terus kita waduh posisinya ternyata disini wah perhatian saya nanti agak hati-hati sedikit ya biasanya seperti itu saya mengakalinya seperti itu untuk kasus ini ya kasus apa namanya kerusakan seperti ini saya pasang dulu ya biar enak nanti ini enak untuk sepertinya yang mana saya lupa mungkin yang besar nih untuk cokotan ya pegangan karena nanti kita juga AC-nya kita colokkan ya untuk supply utamanya jadi AC-nya kita pasangkan juga seperti itu untuk ground body-nya nah seperti ini oke ini kita colokkan di mainboard-nya ya oke ini akan saya cek dulu pastikan biar tidak ada kesalahan yang terbalik salingan nanti malah jadi fatal oke ini yang ujung sini berarti dia plus connect kok tidak connect bentar saya ulangi lagi dulu nggak connect loh kok nggak connect ini maka saya salah posisi ini udah betul kabelnya ini juga bermasalah jangan-jangan ya ini sudah saya solder disini apakah saya kebalik loh udah kok enak ya enak ini sudah saya solder tapi kok nggak connect oke buka lagi ya dua kali kerja ini enak masalah sekali ngecek kabelnya ini kenapa dia nggak mau connect apa baterainya kurang ngeteng atau gimana udah ya harusnya sudah ini nggak ada masalah ini kenapa tidak connect tuh connect ini kenapa disini nggak connect oh connect kurang dalam saya oh ini nggak connect ini tidak connect ini dengan ini connect ya oke kabelnya ini bermasalah berarti ya oke ini akan saya periksa dulu kabelnya ini bermasalah ya jadi bermasalah oke berarti ada masalah disini ya oke lah kalau kalau begitu oke ya betul sekali ya ternyata kabelnya ini dia putus ya untuk supply 5 volt ini loh ini connect tadi nggak connect oke connect ya nggak connect ini oke connect lah kita anggap connect nanti kita check aja ya pegangannya aneh oke pasang lagi dia harus dipastikan dulu ya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus teliti seragang kita yang sudah hati-hati teliti aja bisa jadi trader bermasalah ya apalagi yang tidak teliti oke harus dipastikan dulu aman semua aman untuk lain-lainnya oke ini kabelnya juga jeput pendek aduh langsung kita colokkan seperti ini colokan listriknya kita siapkan ya kita siapkan seperti ini nah waduh ini ya londot kenapa ini aduh saya cek dulu ya saya sambungkan sini juga londot kabel saya oke masih connect oke masih connect aman ya oke aman aman-aman kita aman kan ya apanya untuk 5 volt ya aman kan sekarang saya akan cek dulu saya set dulu ya adaptornya ya ini harus saya set dulu ke 5 volt tentunya nah kebalik wah tinggi men ayo 5 volt turun yang turun 5 volt terangannya 5,2 kita kasih aja 5,2 oke oke cukup ya aduh oke ini plus ini minus nah oke relaynya nyetik ya nyetik nanti ya nah tapi kok nyetik-nyetik ya mati itu mati tuh coba ini AC-nya siapa-si nah oh mati-mati ya nih ini tuh mau tapi dia mati-mati nah ini pertanyaannya apakah karena supply-nya ya karena ini saya akali ataukah ya atau kurang besar ya mungkin ya untuk ngangkat itu ya kurang kuat atau gimana ataukah ada faktor lainnya nah antara itu ya tapi ini udah bisa ya bisa kalian lihat ya tapi dia mati-mati ya coba ini saya matikan oh nyala sendiri lagi ya nyala-mati nyala-mati ya nah seperti ini ya ini saya matikan nah mati ya merah ya stun B cuma dia nyala-mati nyala-mati kemungkinan ya karena saya pakai ini ya saplah untuk sementara atau mungkin kurang besar ya nanti nanti saya coba lagi supply-nya ataukah ada faktor lain yang menyebabkan dia supply-nya nggak mau study ya tapi mau ya ini oke yang jelas kita udah tahu kasusnya dimana oke saya matikan coba nanti saya coba pakai adapter yang lebih besar ya karena nanti juga untuk ini apakah akan saya perbaiki atau akan saya akali dengan lainnya ya untuk supply apa namanya supply-nya ya supply power-on-nya dan ini apakah ada faktor lain yang menyebabkan dia nggak mau nyala terus ya harusnya kalau udah nyala setik ya harusnya nyala ya oke saya akan lanjut oblong-kodok dulu ya paling tidak seperti itu ya gambarannya ya ngoblong-kodok seperti ini 5V akalinya kita bisa coba pakai adapter ini karena sabahnya nggak mau ya untuk mencoba ya berang lebih seperti itu ini akan saya coba dulu pakai adapter yang lebih besar ya cuma saya harus nyari dulu adapternya kemana ini terisut ini oke udah gak usah lama-lama nyobanya kena copyright nanti saya ini ya sudah jadi ya denonnya ya di ini saya matikan coba ya ceklik nah mati ya saya nyalakan dia ketip-ketip ya protektornya ya cetik-cetik aman cetik dia baru nyala ya nah seperti itu ya di nunggu dulu ya udah nyala gini ini berarti dia udah nyala protektornya sudah jadi ini ya oke ini saya matikan dulu ya ah saya copot dulu oke tetap oke ini ya seperti yang kalian lihat disini ada modul power supply disini ya jadi ini ya ini tidak saya perbaiki fix ya seperti yang saya bilang apakah bisa nanti saya perbaiki apakah apa namanya part-partnya juga ya ketersediaannya ya karena part-nya tidak ada yang jual ada pun mahal banget hanya IC-nya aja ya belum komponen dioda dan lainnya apakah yang lainnya juga mati ya nggak tahu gambling-nya terlalu banyak ya lebih baik saya ganti modul supply-nya ya karena udah saya coba ya di awal itu coba pakai adaptor dia mau nyala ya seperti itu ya karena yang bermasalah cuma untuk power supply standby-nya atau untuk power on-nya ya tinggal ganti aja ya belikan ini saya belikan power supply switching ya ini 5V tapi ini saya set ini bisa di setting ya 5,5 sampai ini saya set ke 5,2 sesuai dengan yang ada di PCB keterangannya disini ya biasanya sekitar 5V kurang lebih untuk power on-nya itu kurang lebih seperti itu 5V nah ini tinggal belikan aja ya power supply switching ini saya kasih yang 5A kalau lihat disini besar 3A pun sebenarnya sudah cukup karena dia untuk power run-nya aja ini saya belikan 5A biar lebih bagus lah nanti ganti kurang lebih seperti itu jadi perbaikan amplifier APR seperti ini itu paling banyak masalah itu di protect kalau tidak mati total kalau tidak masalah di apa namanya switch selectornya pernah ada mungkin pernah saya buat videonya juga jadi untuk pioner suron selectornya belakang untuk voltasenya lepas tidak ada yang jual ada yang jawab di saya tidak ada yang jual tinggal di akal di jamper di dalamnya sudah selesai seperti itu kasus-kasus yang ringan saja seperti ini biasanya saya sering tolak amplifier jenis seperti ini yang mau servis ke sini itu sering saya tolak banyak sekali kenapa karena saya juga banyak sekali tidak berhasil memperbaiki disebabkan karena konstruksinya itu susah kalau ini enak untuk power on yang ada di sini bisa dilihat bisa dilepas tersendiri tapi kalau yang jadi satu dengan mesin utamanya itu susah apalagi bagian bawahnya tidak bisa dibuka bagian bawahnya bisa dibuka pun kalau hanya di bagian rangkaian amplinya saja yang bisa dibuka yang terlihat itu juga susah kalau untuk standby-nya itu untuk ya standby-nya seperti ini itu jadi satu dengan modulnya ini tapi tidak bisa bawahnya tidak bisa dibuka atau alias tertutup jadi cuma amplinya itu ada itu kan tidak salah punya pioner tidak salah pioner kalau tidak salah antara Kenwood pioner itu biasanya seperti itu nah itu juga kesulitan harus bongkar semua kabelnya ribet kalau yang sekarang itu agak simple seperti ini cuma ya ini kalau kasus protek nah itu agak susah harus bongkar semua protek atau tidak bunyi tidak bunyi susah lagi biasanya dikontrolnya bisa juga seperti itu dikontrolnya jadi saya banyak yang saya tolak tapi kalau ada yang mau ya mas coba diperbaiki saya bilang resikonya dulu ya jadi ya kalian nanti diongkir kira-kira gimana berarti diongkir atau tidak ya kalau seperti ini ya tinggal kirim aja ya pakai jasa-jasa jangan jasa-jasa seperti JN itu ya itu itu pengalaman saya atau jenisnya jenisnya itu JN atau T itu yang itu ya itu biasanya walaupun sudah kasihan packing rapi atau packing kayu itu terkadang masih mengalami peok pecah itu sering sekali nah itu kalian mengirim jasa-jasa seperti indah dan yang kolikolian itu ya seperti itu aman pengalaman saya aman seperti ini ini ada kiriman buah-buah ini cuma di packing seperti ini aja ya seperti ini ya kardus pakai ini yang penting kasih ini ya jadi di double ya kalian pakai stereo foam seperti ini atau kalian double pakai kardus-kardus tapi dilipat gini ya kardusnya gini dilipat jangan di kardus di double gitu jangan lebih baik dipotong gini terus kalian lipat seperti ini nah ini untuk mengirang mengurangi benturan ya ketika benturan dia gak langsung kena mesinnya biasanya dia akan mentul ya istilahnya balik gitu tapi kalau tanpa pengan cuma satu kardus aja itu kena berk ya langsung kena seperti ini berk gitu ya langsung kena ke amplinya ya nah untuk ampli-ampli seperti ini yang lama seperti ini yang jadul ini itu pengejaannya memang agak lama karena yang menghasilkan ayah saya sendiri dan itu ya gak bisa satu dua hari itu selesai gak bisa ya karena mungkin harus dibongkar keseluruhan ya karena banyak sekali ampli jadul seperti ini komponennya banyak yang swap entah itu elkonya kapasitornya resistornya transistornya itu banyak sekali jadi harus bongkar semua gak bisa satu dua hari selesai kadang seminggu kadang ada yang lebih lama ya karena penyakitnya itu ya gak nyelke oke ya jadi malah ngobrol kemana-mana ya seperti itu ya kurang lebih jadi kalau ada ilmas saya lihat mas Hadi berhasil memperbaiki ampli-ampi APR seperti ini lihat tergantung kasusnya tergantung kasusnya tapi kalau ya kalau mau service ini ya tentunya resikonya seperti itu saya gak jangkir 100% bisa diperbaiki 50-50 lah ya banyak yang perbaiki sini ada yang berhasil saya perbaiki ada juga yang tidak itu juga banyak kasus-kasus signal jadi seperti ini oke ya kurang lebih seperti itu ya upload kotorannya ya mungkin kalian lihat ini pemiliknya orang orang Jogja ya memang rombongan jadi ya saya kerjakan prosesnya seperti itu ya pengerjaannya jadi ada power supply-nya ini untuk apa on-off-nya sendiri power supply utamanya sendiri seperti itu jadi pengerjaannya aja ya ini pun ini pun kalau pengerjaannya bisa lama nggak bisa 1-2 hari tergantung juga ya apakah apa namanya saya tergantung bongkarnya ya apakah dia bongkarnya apa bongkarnya itu gampang atau tidak seperti itu ya kalau bongkarnya susah ya susah ya oke ya mungkin sampai disini dulu ya blokkotokannya kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar like videonya kalau kalian suka kalau nggak suka ya silahkan kalian dislike share juga biar bermanfaat ya buat yang lainnya aduh ini ada bagian yang patah juga ya kalau saya bisa cari oh ini apa ini patah oh bukan oke jangan lupa di subscribe ya dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update obrokkotokan dari saya oke sampai ketemu di start selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati